Terima kasih yang masih bersama kami di News on the Spot, pemirsa wajib diingat berkendara sambil merokok atau menggunakan ponsel termasuk pelanggaran dalam berlalu lintas. Untuk mengetahui kondisi di lapangan seperti apa, kita telah bergabung bersama dengan reporter berita satu Felmi Lobela dan juru kamera Muhammad Rito dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Felmi, ini kita memang tentu harus mengingatkan warga, warga harus tahu bahwa merokok dan menggunakan ponsel ketika berkendara sangat berbahaya. Nah bagi diri sendiri ataupun juga orang lain, Anda melihat bagaimana kondisi di lapangan saat ini dengan perilaku berkendara? Ya betul sekali ya sih bahwa kegiatan seperti merokok seperti yang Anda katakan tadi dan juga kegiatan lainnya seperti menggunakan telepon genggam bahkan mendengarkan musik seperti mendengarkan radio juga maupun menggunakan handsfree bagi pengendara. Ini sudah diputuskan oleh pihak kepolisian terutama dari Direkturat Terlintas Kepolisian bahwa kegiatan tersebut masuk dalam kegiatan yang tidak wajar karena dapat mengancam keselamatan dari para pengemudinya ataupun pengemudi lain yang sementara berkendara di jalan baik itu pengemudi roda 2 maupun roda 4. Nah terkait dengan hal tersebut memang dari pantauan kami sejak pagi tadi sampai dengan saat ini ada berbagai macam perilaku dari para pengendara, baik pengendara bermotor roda 2 maupun roda 4. Memang paling banyak kegiatan yang masih saat ini dilakukan oleh sebagian besar pengendara ini terutama kegiatan merokok dan juga memainkan atau tepatnya menggunakan telepon genggam. Nah dari kegiatan merokok sendiri dari pantauan kami ini memang sebagian besar dilakukan oleh pengemudi pria atau pengendaraan bermotor pria begitu yang memang sehari-hari ini melakukan kegiatan yang berkaitan dengan berkendara begitu sehingga mereka mengatakan, memberikan alasan begitu bahwa dengan melakukan kegiatan berokok justru dapat mempertahankan stamina mereka selama melakukan kegiatan berkendara yang tentunya membutuhkan waktu yang begitu lama dalam waktu satu hari begitu. Kemudian ada perilaku lainnya dari sebagian besar juga pengendara yang masih melakukan kegiatan yang negatif seperti memainkan atau menggunakan telepon genggam baik itu untuk berkomunikasi, menelpon maupun mengirimkan pesan. Nah dari alasan yang kami dapatkan dari beberapa pengemudi tadi mereka memang juga mengatakan bahwa justru dengan melakukan kegiatan seperti misalnya mengemudi sambil memainkan atau menggunakan telepon genggam, mengirimkan pesan maupun berkomunikasi seperti menelpon begitu justru menurut mereka ini sangat menghemat waktu dibandingkan mereka harus memarkirkan lagi kendaraan mereka hanya untuk melakukan kegiatan yang menurut mereka sangat sepele dengan menelpon ataupun mengirimkan pesan begitu karena menurut mereka itu sangat boros waktu sedangkan untuk melakukan kegiatan itu dengan sambil berkendara menurut mereka itu sangat menghemat waktu apalagi bagi para pengendara yang memang sehari-hari ini beraktivitas di pagi hari dan tentunya ini sangat menghemat waktu sehingga tidak perlu susah lagi memarkirkan kendaraan mereka hanya untuk melakukan kegiatan yang memang sudah dilarang sebagai kegiatan yang tidak wajar oleh kepolisian. Nah terkait juga dengan hal itu memang hal ini juga sudah dikaji begitu oleh kepolisian melalui undang-undang yang sebelumnya sudah ada aturan terkait dengan lalu lintas dan juga angkutan jalan dimana dalam undang-undang tersebut terdapat dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 bahwa kegiatan tersebut masuk dalam kegiatan yang tidak wajar dan harus ditindak bagi setiap pengendara yang masih melakukan kegiatan tersebut. Ya, Felmi sebetulnya peraturan ini sudah sejak lama diberlakukan ini dari tahun 2009 namun diingatkan kembali karena ternyata banyak masyarakat yang juga belum paham mengenai aturan ini lalu bagaimana dengan respon mereka mengenai aturan tersebut, Felmi? Ya betul sekali, ya sih seperti yang Anda katakan tadi aturan ini sudah cukup lama sesuai yang dengan saya katakan di awal tadi bahwa aturan ini sudah tentunya dikaji terlebih dahulu dalam aturan tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan terutama ini dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 jumto pasal 283 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Nah, dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengumudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengumudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi Nah, tentunya jika melanggar undang-undang atau aturan ini ada pun denda begitu yang diberikan oleh kepolisian nantinya terhadap para pengumudi lalu lintas yang melakukan kegiatan yang dianggap tidak wajar ini dengan memberikan denda sebanyak 750 ribu rupiah atau dengan hukuman penjara paling lama 3 bulan